Halo Sobat Gamers, kehadiran game simulasi membuat para pemain mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara signifikan. Dengan adanya game-re-game tersebut, secara tak sadar membuat rasa penasaran kita seakan-akan terwujud. Sobat bisa bebas memerankan menjadi apa saja. Contohnya, seorang dokter, pemusaha, driver, dan berkebun. Ngomong-ngomong tentang berkebun, simulasi berkebun dalam game ternyata tak kalah seru dibandingkan dengan permainan simulasi lainnya. Dengan simulasi perkebunan, Sobat bisa belajar menjadi seorang pemusaha pertanian. Sudah penasaran game apa tersebut? Berikut ini 8 game Android simulasi perkebunan terbaik 2022. Sebelum lanjut, buat Sobat yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe ya dulu Sob. Jangan lupa like dan loncengnya juga, agar Sobat tidak tertinggal info game seru lainnya dari seputar fakta unik. Cozy Island Yang pertama Sobat bisa mainkan Cozy Island Permainan ini masih terbilang baru, yaitu dirilis pada tanggal 6 Juni 2022 kemarin yang dikembangkan oleh developer bernama The Troops Limited. Dalam gameplaynya akan menugaskan pemain untuk membangun kembali pedesaan yang hilang pada pulau tersebut. Di sini pemain dapat membuat bangunan dengan bahan-bahan yang tersedia di pulau itu. Mulai dari menebang pohon, pemecah batu, dan sebagainya. Untuk mendapatkan koin, pemain bisa menjual berbagai bahan bangunan kepada warga sekitar yang terdapat di tepi pantai. Grafis yang disajikannya memiliki gambar kartun yang bagus dengan mekanisme permainan yang simpel. Tour of Moverland Selanjutnya ada Tour of Moverland Meskipun permainan ini sering kita bahas, hingga saat ini Tour of Moverland masih seru untuk Sobat Mainkan. Padahal game ini sudah lama dirilis sejak tahun 2020 lalu, dan terus mendapatkan update hingga sekarang. Permainan ini bisa dibilang semacam Animal Crossing, Di mana pemain hidup di pulau tropis untuk menjalankan berbagai petualang yang seru. Tugas pemain di sini, yaitu Sobat diharuskan untuk membantu penduduk pulau tersebut untuk mendapatkan poin dan terus berkembang. Di sini dapat berbagai hadiah yang dapat Sobat buka dan menikmati misi baru yang terus tersedia untukmu. Farming Pro 3 Jika pemain ingin merasakan simulasi berkebun dengan suasana yang cukup nyata, Sobat bisa coba bermain game Farming Pro 3 ini. Game kembangan developer Magrix Apps & Games akan menugaskan pemain menjadi seorang pebisnis ladang pertanian. Dalam permainan, pemain dapat melakukan bertanam buah-buahan, sayuran, hingga ternak. Bukan hanya itu saja, di sini Sobat bisa menggunakan berbagai kendaraan atau mesin pertanian yang tersedia pada game tersebut. Keseruan dalam game ini, pemain dapat melakukan pembelian dan penjualan hasil panen ke berbagai toko yang tersedia di peta open world cukup luas ini. Grafis yang disajikannya begitu bagus dengan efek bayangan yang begitu nyata. Farming Simulator Eggten Farming Simulator Eggten Berikutnya ada Farming Simulator Eggten Mirip-mirip dengan game sebelumnya. Game kembangan developer Gians Software ini Menawarkan pemain untuk berkebun bersama-sama dengan temanmu. Di sini terdapat berbagai pilihan kendaraan perkebunan yang dapat Sobat coba dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Keseruan dalam permainan ini, pemain dapat bagi-bagi tugas untuk berkebun dengan waktu yang sudah disesuaikan. Selain itu, Sobat dapat berkeliling di peta open world yang cukup luas pada game ini. Untuk grafisnya tak perlu diragukan lagi keindahannya, dan mekanisme permainan ini tidak terlalu sulit untuk pemain kendalikan. Sardou Valley Pasti Sobat tahu kan permainan satu ini. Bisa dibilang game ini mirip seperti permainan populer pada masanya yaitu Harvest Moon Back to Nature. Di sini Sobat diharuskan untuk melanjutkan ladang pertanian milik sang kakek agar kembali ke masa jayaannya seperti dulu, dengan berkontribusi memakmurkan desa sekitar. Selain itu, pemain dapat berinteraksi dengan warga sekitar untuk memperarat persahabatan dan kemakmuran. Keseruan utama dalam permainan ini yaitu, pemain dapat menghasilkan keuangan game dengan hasil dari pertenakan dan perkebunan yang Sobat lakukan. Untuk grafisnya, disajikan dengan tampilan pixel art yang cukup unik. Happy Town Farm Lanjut ada Happy Town Farm. Permainan satu ini cocok banget buat Sobat mainkan yang ingin bermain sambil bersantai. Asalnya pada game Happy Town Farm ini, pemain dapat mengatur perkebunanmu dengan lahan yang begitu luas, tetapi gaya permainannya yang begitu santai. Di sini, pemain dapat mengirimkan berbagai hasil bahan olahan pertanian menjadi makanan kepada warga sekitar dengan menggunakan satu kendaraan. Kualitas grafis yang disajikan cukup bagus dengan dilengkapi mekanisme permainan begitu simpel. Namun sayangnya, untuk memainkan game satu ini, pemain diharuskan terhubung dengan jaringan internet. Farming Simulator 16 Farming Simulator 16 Sama seperti game sebelumnya, yaitu Farming Simulator Eggtan. Dengan pengembangan developer yang sama, Gien Software akan menugaskan pemain menjadi seorang pebisnis lahan pertanian. Di sini Sobat dapat melakukan perkebunan dengan disediakan berbagai jenis kendaraan mesin pertanian, mekanisme yang sama, dan sistem permainan yang masih sama. Game ini tak perlu diragukan lagi keseruannya. Farming Simulator 20 Farming Simulator 20 Lagi-lagi masih dengan pengembang developer yang sama, yaitu Gien Software. Di sini pemain dapat merasakan menjadi seorang pengusaha pertanian yang luar biasa. Walaupun sama, tetapi di permainan Farming Simulator 20 ini, memiliki peningkatan dari visual grafis yang sangat realistik. Dilengkapi dengan berbagai macam fitur bagus yang dapat pemain coba saat memainkannya. Tertarik untuk mencobanya nggak? Terima kasih telah menonton!